oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel widi harto 83 mobil balik papan ya kali ini kita mau review ya 4x4 atau garden depan triton all new hdk jadi kebetulan mobil ini lagi turun mesin jadi kita mau review garden depannya untuk mungkin ada mobil kayak d-mac kemudian helo gitu ya dia bekerja 4x4 nya pakai elektrik jadi kalau misalnya suite nya bermasalah dia juga gak bisa masuk ininya 4wd nya tapi untuk yang triton ini jadi dia menggunakan join shaft atau ada orang bilang intermediate shaft join shaft kemudian di sebelah kendaraan sana dia itu pakai drive shaft atau askopel lah namanya terus disini gardannya ini gardan gardan depannya di sebelah sana sebelah kiri itu pakai drive shaft langsung sambungan langsung semuanya sambungan mati ya gak ada perpindahan di bagian depan ini kemudian ke belakang dia langsung pakai propeller shaft ke belakang sana dan di transmisi atau di transfernya yang 4x4 dia langsung dihubungkan dia langsung dihubungkan dengan perkaitan gigi jadi tanpa motor atau tanpa perpindahan yang otomatis jadi cara kerjanya tenaga itu dari transmisi ini ya kalau pas masuk gigi misalnya 4 gigi 1 misalnya terus transfer masuk jadi tenaga dipindahkan ke depan ke gardan kemudian dibagi ke sebelah kanan dan sebelah kiri jadi makanya ada yang nanya triton itu kenapa kalau misalnya bukan kenapa ya jadi misalnya lampu indikator itu nyala atau mati ya lampu indikator 4WD itu mati tapi double masih bisa masuk jadi karena triton ini menggunakan tipenya tipe mekanis semua ya gak ada yang elektrik dari belakang sampai ke transfer sampai ke depan jadi perkaitannya perkaitan mekanis dan lampunya itu hanya sebagai penanda oh ini sudah masuk ini belum masuk seperti itu misalnya lampunya mati kemudian kita masukkan 4x4 itu secara secara prinsip dia tetap masuk doublenya itu tetap bisa masuk cuman bedanya hanya pada saat kita masukkan doublenya itu gak lampunya gak nyala jadi itu alasannya ya kenapa triton itu kalau misalnya lampunya mati meskipun lampunya mati tapi double tetap masuk karena dia masih menggunakan sistem mekanis kecuali kayak misalnya yang dulu ada namanya volt ranger ya yang 2,5 dia ada vakumnya di bagian depannya ada vakum RFW remote freewheel dia kalau masuk gigi dia apa namanya dia akan masuk di bagian sini di internet di tesapnya itu oke mungkin itu informasi kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh